Simulasi yang diadakan seluruh sekolah di kota Padang yang berada di daerah yang dekat dengan pinggiran pantai, ini sangatlah perlu dilakukan dalam memperingati hari kesiap siagaan nasional. Para siswa dan siswi sekolah ini diberikan pelatihan bagaimana upaya penyelamatan diri saat terjadinya gempa dan tsunami. BNPB mengharapkan semua pihak dapat mengambil peran dalam latihan kesiap siagaan baik dalam lingkup keluarga, komunitas maupun tempat kerja. Kali ini BNPB memilih sumbar karena provinsi ini memiliki ancaman gempa megatrus mentawai yang dapat memicu bahaya tsunami dengan kategori tinggi. Adanya potensi bahaya tersebut, peningkatan kesiap siagaan sangat dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah. Latihan atau simulasi kesiap siagaan dikelar di Kelurahan Lolong Belanti, Pasar Alay, Sekolah-sekolah di Kota Padang, Sekolah-sekolah dengan kategori Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pada puncak kegiatan HKB di Yot Center, BNPB menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah setempat, para mitra kerja serta masyarakat dan segenap relawan di wilayah tersebut. Hadir pada puncak kegiatan HKB, Gubernur Sumbar, Perwakilan BMKG dan Basarnas, Perwakilan Kedutaan Besar Australia, Wali Kota Padang, Varkopimda, Provinsi dan Kota, dengan digelarnya simulasi ini diharapkan ke depannya dapat memberikan pengalaman bagi warga dan siswa dan siswi yang ada di sekolah. Perlu edukasi bagi anak-anak kita terkait mitigasi bencana, karena dengan mitigasi bencana anak-anak bisa lebih siap menghadapi bencana yang kemungkinan tidak akan pernah kita tahu kapan datangnya. Apalagi sekolah kita itu berada di zona merah bencana, baik itu kempah ataupun tsunami. Jadi bagi kami sangat berterima kasih sekali terhadap adanya kegiatan simulasi ini, jadi warga sekolah kami lebih siap lagi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang terjadi. Pak, cuman itu sudah lama sekali waktu berlangsung. Jadi ini yang terbaru bertempatan dengan kegiatan kita sekarang ini, ini penuh sangat membantu kami, pihak sekolah, untuk menanggap bencana dan menanggap bahaya. Jadi edukasi-edukasi itu pernah dilakukan oleh badan pedanggulangan bencana dulu, tapi itu belum menyeluruh dan sebelum sampai ke titik seperti saat sekarang ini, sebelum sampai ke evakuasi, baru sampai untuk edukasi mitigasi di sekolah saja. Harapan kami tentunya kegiatan seperti ini, karena mengingat kegiatannya sangat penting, kami berharap kalau bisa itu rutin diadakan, supaya anak-anak kita lebih aware lagi dengan benar mereka berada dalam zona merah. Jadi paling tidak nanti kalau memang ada kegiatan yang menanggap bila, Pak ya, kalau ada bencana, anak-anak kita lebih siap, mereka bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.